Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda hari ini kita akan mempelajari lupi stitch ini ya seperti mie atau rumput ini, ini gunanya banyak salah satunya seperti untuk hiasan pada leaflets butis ini ya untuk hiasan pinggirnya, bisa juga untuk rambut amigurumi bisa juga untuk rumput pada pot tempat menaruh amigurumi jamur atau untuk pot anggrek, banyak ya oke, kita mulai saja, kita tidak mempelajari yang lingkaran dulu, kita pelajari dulu yang flat, yang persegi seperti yang ini nih kita akan mempelajari yang persegi dulu, bunda bebas pakai benangnya, benang apa saja oke untuk pelajaran pertama kita mulai saja saya pakai benang poliseri unit suga dan hakpen keren ini ya ini hakpen nomor 3 oke kita buat dulu basicnya kalau untuk yang persegi ini bisa untuk jadi gantungan kunci, bunda ya 2, 4, 5 2, 4, 6, 7, 8 oke, 8 saja contoh kecilnya ya kemudian setelah 8 chain kita buat dulu semuanya satu rantai eh, satu sc saya di setiap rantainya buat beberapa baris sc ya seperti biasanya membuat sc nya nanti bolak-balik nah diisi diisi satu sc oke saya sudah membuat dua baris sc ini hampir selesai ya jangan lupa hitungannya harus diingat kalau tadi misalkan jadinya di awal itu ada 7 berarti disini juga 7 ya di baris berikutnya chain 1 saya tambah lagi ya nah ini gerakan jari jempolnya begini bunda gitu nah terus sisihkan dorong ke belakang begini kita tetap masuknya ke lubang yang pertama ambil sc seperti biasa nah ambil lagi ambil lagi benangnya perhatikan dorong tangannya seperti ini ya lalu dorong benangnya masuk ke lubang yang semula sepertinya gampang ya tapi perlu latihan ini bunda ya up ada benangnya putus lanjut lagi dorong benangnya pakai jempol terus hooknya menyisikan benang ini ke pinggir ke pinggir jempol ke sini lalu kita tusuk di tempat yang tempat stitchnya lalu lagi ya dorong sisihkan masuk dorong sisihkan masuk jadi sebenarnya caranya sama dengan membuat sc biasa cuma ada ada proses pembuatan loop ini dengan menggunakan jempol jadi makin besar jempolnya ceritanya nih itu makin besar nanti loop stitchnya atau mudah kecilkan nanti ya ada caranya kalau sudah selesai naik chain 1 seperti biasa ini enggak bercanda tadi soal jempol gede ya jempol saya juga gede oke kita buat dulu satu baris diisi dengan loop satu barisnya lagi enggak jadi nanti semua loop stitch itu berada di satu sisi sini bunda ya kita ulang lagi ya nah cara mengecilkannya nanti paling diginiin nih bunda nah didorong sampai pinggir bener nah itu jadinya kecil nanti ya jadi kalau yang punya kuku yang tanggai itu bertanggai yang dipanjangkan nah itu lebih mudah kayaknya ya nah ini nah didorong sampai ke sini kalau kurang maju lagi jempolnya tuh nah ambil lagi nah seperti itu nanti lama-lama bisa cepat nih tujuannya masih tetap ke lubang yang tempat kita membuat stitch seharusnya ya tapi ada tambahan pada gerakan jempol yang mengait benang nah tuh nah kalau masih satu dua baris belum kelihatan cantik bunda ya kecuali pada yang lingkaran itu satu baris pertama udah cantik nih udah ini ya kita buat lagi satu baris yang bukan lupi nusuknya masih sama sama aja dua empat enam tujuh masih satu chain ulang lagi nanti lama-lama bisa bisa stabil bunda bisa stabil oke nah silahkan bunda teruskan mau bunda bikin lebih besar ukuran lebar tali ininya juga boleh jadinya seperti ini nah lucu ya ada rambut-rambut itu ya ini untuk yang persegi bunda silahkan setor sampai lima tingkat minimal ya lebih bagus lagi kalau lebih panjang nanti bisa dijadikan tali HP oke nah ini untuk yang persegi oke kita masuk ke yang lingkaran untuk lingkaran yang polos yang polos kita biasanya pakai bentuk lingkaran biasa aja yang kayak gini ya tapi kalau dihias dengan lupi stich jadinya begini nanti ini bisa untuk rumput pada tanaman rajut bisa juga untuk tas kecil ya jadi kayak mie dia ya oke kita coba masih tetap dengan rumus yang sama seperti pada lingkaran polos dengan kelipatan 8 oke kita buat dulu magic ring boleh magic ring boleh chain 4 ya kita buat 8 stich di dalam magic ring ini 7 8 slip stitch gak apa-apa pakai slip stitch boleh gak pakai slip stitch boleh kalau gak pakai slip stitch jangan lupa tandai sc pertama dengan peniti penanda nah itu saja oke nah kita akan mulai membuat lupi stichnya pada lingkaran kedua round 1 sudah selesai dengan 8 sc di round 2 kita harusnya mengisi 2 stich 2 stich ya seperti pada ini diisi V V 2 stich 2 stich tapi ini dengan lupi dorong jari fokus ke lubang tempat kita mau membuat slip jangan terlewat bunda ya karena kalau terlewat nanti lepas seperti itu pegang rumbainya itu dipegang terus buat lagi di lubang yang sama dengan yang pertama tadi supaya hitungannya tetap V atau tetap do increase gampang-gampang susah oke saya baru selesai 4 5 6 dorong dulu baru ke lubang 7 8 9 op salah lubang 10 jam sampai salah lubang bunda ya teruskan sampai habis oke ini sudah 16 tinggal kita slip stitch kalau bunda kesulitan dengan memakai slip stitch ini boleh gak pakai slip stitch bunda ya caranya begini langsung lewat ke yang sebelahnya lalu bunda berikan penanda SC pertama pada round ini nah di round ganjil jangan membuat lupi lagi rumusnya adalah 1 SC increase setelah 1 SC kita buat increase 1 SC increase 1 SC increase 2 SC 1 SC 1 SC stop 2 SC 2 SC 1 SC Oke kita akan ke round 4 Kalau ada kelebihan yang seperti ini Caranya begini bunda Setelah ambil 1 SC yang tidak diselesaikan itu Kita ambil dulu Lalu kita gabungkan Jadi membuat SC 1 SC top Kalau ada yang kelebihan ya Tapi kalau tidak dipermasalahkan Tidak usah Mau berapapun Biar lanjut Tadi di round 3 kita sudah 1 SC increase Ini membuat 2 SC increase SC pertama sudah Kita buat 2 SC increase 2 SC selesai Kita buat increase nya 1 Lobang yang sama 2 Oke kita buat 1 SC 1 SC lagi Lalu increase Ingat isinya 1 SC 1 SC increase ya Silahkan lanjutkan sampai ketanda Oke sudah selesai Nah itu untuk yang bulatnya ya Kemudian round selanjutnya Di round 5 kembali membuat 1 SC biasa Round 6 Eh round 5 1 SC biasa betul Di round 6 Baru nanti membuat lupi lagi Begitu Nanti lama-lama kalau Rumus lingkarannya terus diikutin Jadinya begini Cuma ya itu harus waspada Dengan tempat Dimana kita menusukan Lupis stitch nya Karena kadang terlewat Yang di lingkaran ini Menurut saya ini yang Tingkat sulitnya ada di bagian yang lingkaran ya Kalau di Bentuk-bentuk persegi yang lainnya Itu tidak terlalu rumit Kalau di lingkaran Kita masih tetap harus mengingat Berapa Increase Berapa SC yang harus kita buat Gitu ya Kalau di lingkaran biasa enak Kita bisa Masih bisa kita lihat gitu Mana increase Mana SC biasa Kalau di lupi stick tertutup Ya makanya kita harus ingat Dan harus punya catatan Berapa yang sudah kita buat Round keberapa Dan SC increase nya berapa Oke silahkan dilanjurkan bunda-bunda Nanti Dibuat Menjadi produk-produk Boleh ya Ini mau dibuat Dompet coin cantik Bisa juga Untuk hiasan sepatu Bayi seperti ini Oke saya tunggu setorannya Untuk persegi tadi Minimal 5 baris lupi stitch nya Untuk yang lingkaran Minimal sampai Round 6 Oke itu saja ya Round 6 berarti Ada 3 baris lupi Nah Gampang kan Silahkan dibuat Saya tunggu setorannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya